Salah satu tempat untuk melihat best spotnya Danau Toba ada di Sapo Juma. Halo, welcome to Danau Toba. Siapa yang setuju kalau indahnya Danau Toba itu seperti lukisan yang nyata? Sapo Juma merupakan salah satu spot untuk melihat indahnya Danau Toba dari ketinggian. Di sini kita bisa duduk-duduk santai sambil memandangin indahnya Danau Toba. Spot lain yang ditawarkan dari Sapo Juma ada perkebunan bunga yang luas. Siapa nih di antara kalian yang udah pernah main ke sini atau ke sini malah udah pernah menginap? Komen ya di bawah. Buat yang mau nginap, ini bisa jadi salah satu destinasi yang bisa kalian pilih kalau lagi liburan. Atau bahkan kalian pingin ngerasain camping di Sapo Juma. Boleh banget ya, kalian sewa lapak di sini. Ataupun peralatan camping seperti tendanya. Nah, ini sekarang aku kasih lihat untuk penginapannya. Jadi kemarin aku bareng keluarga ke sini itu gak nginap. Bagi yang tidak menginap di Sapo Juma, kalau masuk dikenakan biaya Rp20.000 per orangnya ya. Karena jumlah kamarnya gak banyak, jadi bagi kalian yang punya rencana menginap di sini, aku saranin wajib reservasi. Di Sapo Juma juga udah ada fasilitas musola. Adanya aula juga, jadi bagi kalian yang ingin ngadain arisan yang jauh dikit dari kota Medan, boleh deh coba di sini. Terus di Sapo Juma juga udah ada kafenya. Duduk santai, ngeteh, ataupun ngopi sambil langsung ngeliat view dan otoba. Cakep banget kan, ini bisa banget kalian jadikan referensi untuk merelaksasikan pikiran. Mudah penasaran, berapa sih harga nginap di Sapo Juma, aku spill di sini. Please subscribe aku, biar aku tambah semangat. Tau teman-teman online punya request gak tempat pariwisata mana yang mau aku review. Boleh kalian kasih idenya di kolom komentar ya. Masih banyak lagi spot di Danau Toba yang bisa aku review buat kalian. Mudah-mudahan nanti suatu saat aku akan kesini lagi. Akhir-akhir ini, di social media banyak banget kita ditawarkan untuk melihat tempat-tempat yang baru. Baik itu kafe, ataupun wisata alamnya. Dan Danau Toba merupakan salah satu destinasi yang buat aku rindu untuk kembali. Iya, untuk ke Sapo Juma ini, kalian bisa ambil jalan Medan Berastagi, terus lanjut ke Kaban Jahe. Terus aja naik, ikutin arah petunjuk sesuai dengan Google Map, kurang lebih dari kota Medan itu 4,5 jam. Alhamdulillah, waktu main kesini, cuacanya cukup bagus. Betah banget, duduk-duduk santai, dan berlama-lama disini. Selain dihadapkan dengan danau, kita juga disuguhkan dengan pemandangan hijau dengan pepohonan di sekitar. Tolong banget ya, tetap dijaga kebersihannya, karena kebersihan itu kan untuk kenyamanan kita bersama. Sampai disini dulu ya, review Sapo Juma dari aku. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye!